Salam kerdas, salam rayu, 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 salam kumatik Salam hormat saya, salam kebajikan Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang malah kuasa Yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan, kemuliaan hidup di alam semesta ini Dan tidak lupa kita aturkan bakti kita kepada para leluhur-leluhur nusantara Dan juga kepada kedua orang kita Dua orang tua maksud saya Yang telah melahirkan dan membesarkan kita di dunia ini Beberapa hari ini saya tidak membuat video tentang Satri Opining It Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema Satri Opining It sebagai pencetus Pencetus kembalinya spiritual nusantara Ataupun kemakmuran di nusantara Dan juga bisa dibilang kebangkitan nusantara Sebenarnya sering saya ukapkan Kalau sosok Satri Opining It ini Sosoknya loh Bukan gelarnya Kalau gelarnya satu Satri Opining It Tapi sosoknya ini tidak satu Dan sekarang Ini sudah Ada ledakan kebangkitan Dari jiwa-jiwa Kesatria Karena bulan Muharam atau bulan Suro ini adalah Kembalinya leluhur nusantara Banyak raga-raga yang terpilih Menjadi penerus perjuangan Para leluhur nusantara Dan yang terlahir Di tahun ini Ini menurut prediksi dan penerawangan saya Ini 500 tahun yang lalu Terlahir sekarang Di raga-raga yang baru Di anak cucu nusantara Untuk Kembali Menuntut hak Agar nusantara Menjadi Gemah Repah Lok Sinawi Toto titik Tengkerem Sudah hajur Sebenarnya ini adalah Sudah menjadi Supah Sudah menjadi Janji Dari Yang menjaga Tanah Jawa Cuman Tanpa kita sadar Dan kita Juga harus Menyadari Bahwa Yang tua Belum tentu Ilmunya Tua Pengetahuannya Banyak Belum tentu Karena yang sekarang Yang terlahir ini Justru lebih tua Sebenarnya Sebenarnya usia muda Sekarang ini Itu usia Usia raga saja Kalau Jiwanya sebenarnya Sudah tua-tua semua Makanya cepat Pinternya cepat Keminternya ya cepat Tergantung Pembawaan dari Jiwa tersebut Makanya Apabila kita Tidak bisa Memiliki Kerendahan hati Kerendahan jiwa Lapangan dada Mulai sekarang Dan seterusnya Itu akan banyak Timbul berdebatan Perselisihan Karena yang kita Lawan Ataupun yang kita Aja berdebat Ini sebenarnya Orang-orang berilmu Juga Orang-orang yang Memiliki Pengetahuan tinggi Juga Ya ini memang Tidak bisa Diindahkan Awal kebangkitan Nusantara Atau awal Kembalinya Para leluh-lelu Nusantara Ini akan Banyak berdebat Dan itu Salah satu Contohnya Tapi mereka Saudara Mereka Semua Saudara Karena apa Sesuatu yang Baru lahir Ini akan Rasa Pencariannya Tinggi Dia akan Banyak berjalanan Mengulang Memori Yang sudah Mencari Saudara-saudaranya Kembali Menemukan Jadi dirinya Kembali Karena Perjuangan ini Tidak sendiri Yang dahulu Pernah berjuang Bersama Untuk kebangkitan Nusantara ini Akan berjuang Bersama Kembali Berkumpul Kembali Menata Dan memperjuangkan Tatanan Di Nusantara Di Nusantara Dan Sosok Satrio Peninggit Ini Adalah Pencebusnya Setiap Daerah Di Nusantara Itu akan Ada Akan Serentak Berjuang Bersama Perjuangan Dengan Tatanan Yang Benar Tidak Ngawur Tidak Mengikuti Golongan Tidak Mengikuti Keyakinan Tidak Mengikuti Dirinya Sendiri Tapi Berjuang Serentak Membangun Perdamaian Kesatuan Nusantara Untuk Kepentingan Nusantara Bukan Untuk Kepentingan Masing-masing Melalui Sikap Melalui Perilaku Adab Yang Dahulu Menjadi Perdoman Di Bumi Nusantara Jadi Mulai Sekarang Perhatikan Lihatlah Dengan Mata Telanjang Tidak Usah Dengan Kuit Orang-orang Di Sekitar Sampayan Yang Berjuang Mengembalikan Adat Tradisi Budaya Ketimuran Dia Adalah Salah Satu Dari Mereka Dan Itu Pasti Selama Tujuannya Untuk Membangkitkan Kejayaan Ataupun Kemakmuran Nusantara Jadi Jangan Merasa Paling Benar Jangan Merasa Paling Tau Ataupun Sota Karena Semua Ini Sebenarnya Sama Kita Mencari Satu Saudara Saudara Yang Lain Mengumpulkan Tulang Yang Tercecer Yaitu Terah Yang Sebagai Kesatria Akan Menjadi Kesatria Yang Sebagai Pemimpin Akan Menjadi Pemimpin Yang Menjadi Prajurit Akan Tetap Menjadi Prajurit Kita Berperang Kesama-sama Kita Dampingi Sosok-sosok Rio-rio ini Agar Mencapai Nusantara Yang Sesuai Didampakan Oleh Palah Toto Titik Tentang Rahayu 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 Sosok